Di bawah, normal. Mari kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amal alayna binikmatil imani wal islam. Wa'amqodana min ibadatil awzani wal asnam. Wa'anusalli wa'anusallimu ala nabina muhammadin khairil anam. Wa'ala'ali wa'asabihil baratul kiyam. Asyadu'allai ilai lomba wa'adawulah syarikalah al-malikul kudusus salam. Wa'asabihil baratulahi wabarakatuh. Cain Nata Rabbiku Bisalah Amma Batu Para Bapak Nah Orang-orang yang kurang paham Bapak dua Ibu dua yang akan berhormati Karena terusannya kan Bapak-bapak Bapak dua Ibu-ibu Ibu dua yang akan berhormati Karena belum pernah Disuruh sambutan Maka akhirnya dibaca Apa adanya Bapak dua dan Ibu dua Nanti terakhir menjadi Februari 26 dikurangi 2 dikurangi 24 Itu bagi yang tidak pernah membaca Sambutan Pertama dan utama Kami Tersanjung sekali malam hari ini Diparingi Diparingi Kesempatan Untuk berbicara Di depan coro Sesungguh dan Semungguh Lebih-lebih Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dondong Catur Kalau kami melihat Kalau kami melihat Bahwa Ranting itu Ahmad Sangat penting Sebab Kami melihat Saya itu kebetulan Punya Tanaman Mangga Buahnya Semuanya Diranting Tidak ada yang Dipohon Maka Mereka berharap Bahwa dengan Ada yang Ranting ini Bisa berbuah Tidak sekedar Ranting Ranting Dan ranting Yang tidak berbuah Itu ditubuhi oleh Benaluk Maka dari itu Kami mau dengan Rumah kepada Pengurus Ranting Marilah Kita tumbuhkan Buma Dan buah Di Ranting Ranting Caranya Bagaimana Monggol Dirembuh Jangan sampai Justru Yang tumbuh Diranting Malah Apa Benaluk Ini Sebagai Perbukaan Begitu Para Amat Tampaknya Judulnya Amat Sangat Terdiri Pongketren Apa Tadi Ibadah Puasa Romance Sudah Sesuai Dengan Tuntunan Yang kedua Tidak lupa Salawat Dasalam Untuk Beliau Tabibus Mohamad Salawat Yang Menjadi Tuntunan Kita Menjadi Pantan Kita Menjadi Uswah Kasana Kita Di Dalam Bersikap Berteng Laku Beragama Dan Beribadah Sehingga Apa Tema Yang Diberikan Oleh Panija Itu Amat Sangat Tepat Apabila Menjelak Puasa Ini Kita Berbicang Bicang Masalah Apakah Ibadah Kita Sudah Sesuai Dengan Tuntunan Siapa Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Dengan demikian Malam Hari ini Para Bapak Dan Kami Ajak Untuk Koreksi Ngaji Itu Koreksi Koreksi Apa Yang Kita Kerjakan Sudah Sesuai Dengan Petunjuk Tuntunan Atau Ajaran Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Maka Ibarat Orang Yang Sudah Tua Seperti Kami Ini Dikatakan Namanya Kita Melakukan Deteksi Deteksi Diri Atau Cek Cek Apakah Yang Kita Lakukan Setiap Hari Tuntunnya Romantan Biasa Setiap Bulan Romantan Sudah Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Atau Masih Ada Yang Kurang Pas Sehingga Perlu Dibenahi Sebab Ibadah Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Itu Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Satu Menurut Imam Malik Bahwa Orang Yang Memang Ibadah Sesuai Dengan Tuntunan Itu Ada Semacam Nah Orang Jawa Mengatakan Suhudun Ada Suhudun Itu Bukan Bahasa Arab Bukan Bahasa Cewek Bahasa Apa Bahasa Arab Suhudun Apa Kenapa Terasa Kabur Ada Semacam Kecurigaan Jangan Jangan Nabi Di dalam Menyampaikan Risalah Itu Belum Sempurna Belum Sempurna Bukti Kita Masih Menyempurnakan Padahal Itu Dibatang Di dalam Surat Al-Ma'iddah Ayat 3 Yang berbunyi Al-Ma'iddah Al-Ma'iddah Nabi Al-Ma'iddah Ini Tegas Ini tegas Bahwa Nabi Sudah Menyampaikan Semua Risalah Wahyu Yang Di Amanatkan Allah Kepada Rasul Agar Disampaikan Kepada Suruh Umatnya Umat manusia Itu Nanti Diperkuat Oleh Surat Al-Ma'iddah Ya Ya Rasul Ubal Lih Ma'amun Jalat Al-Ma'iddah Meropik Wa'ilang Taf'al Paham Balak Taksalata Wa'u Ya Sama'un Nas Ya Simu Kamin Nas Atau An Nas Inna Wal Yadiddah Malkafirin Jadi Dengan Ayat Surat Al-Ma'iddah Ayat 3 Itu Menegaskan Bahwa Risalah Agama Ajaran Agama Yang Sangat Sangat Komplet Itu Sudah Disampaikan Semuanya Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umatnya Umatnya Pada waktu Siapa Bapak Bapak Umatnya Nabi Namanya Siapa Pada Masa Itu Masih Ingat Nabi Itu Hebatnya Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Yang Diajari Agama Itu Murid Ini Hebatnya Padahal Wadidwi Mulan Siapa Anak Buahnya Itu Mesti Dikatakan Murid Murid Mesti Mengatakan Murid Tapi Nabi Tidak Mau Menyebutkan Murid Sebab Dikatakan Murid Ada Ajaran Pasti Itu Murid Mempongkar Brunei Tapi Kalau Dengan Kata Sahabat Jadi Semua Yang Diajar Nabi Tentang Islam Itu semuanya Disebut Disebut Sah Sah Abad Paham Ibu Ibu Jadi Jangan Sampai Kita Suka Menyebut Murid Ngaji Ngeranting Di Wajir Terus Nampus Dari Murid Tepak Mas Itu Tidak Tepat Menurut Menikuti Jejak Rekam Jejak Rabbi Muhammad Assalamualaikum Wasalamualaikum Tadi Sahabat Mari Mulai Sekarang Walaupun Itu Istilah Bakudi Indonesia Murid Dengan Perlakukan Murid Murid Itu Sebagai Sahabat Insyaallah Anak Atau Murid Yang Kita Ajar Itu Akan Mau Dan Sanggup Menyampaikan Isti Hatinya Curhatan Sehingga Sahabat Sahabat Nabi Selalu Curhat Kepada Nabi Sampai Ada Suatu Ketika Ada Seorang Gadui Nah Seorang Kenewam Deso Mak Betunduk Datang Adab Nabi Mak Betunduk Lapa Bu Tiba 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 Mata Saat Kapan Kiamat Itu Lagi Lagi Kiamat Kiamat Nabi Jawab Mata Ma'ad Ma'ad Turha Minkas Roti Solat Bas Yamin Mas Sudha Petit Aku Tidak Mempersiapkan Untuk Memperbanyak Solat Banyak Puasa Atau Banyak Jagat Tapi Aku Hanya Amat Sangat Cinta Cinta Kepada Cinta Kepada Allah Dan Rasul Nya Jadi Kita Beribadah Kita Hidup Ini Beragama Isra Harus Cinta Pada Allah Dan Rasul Nanti Ada Efeknya Sangat Bagus Baru Tekan Timur Lali Kapan Kiamat Jawab Aku Siapa Yang Kiamat Siap Kapan Kapan Kiamat Sulat Kus Akeh Sudha Kaku Akeh Ini Bajaku Suar Biasa Nakh Rom Ankh Sebulan Penuh Tidak Pergi Ke mana Mana Di Moj Teruk Kek Pergi 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 Pada Nabi Tidak Pergi 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 Nanti Kek Di Dikatakan Anta Ma Aman Ah Bab Taj Nabi Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai Yang dicintai siapa? Nabi Muhammad SAW Kita cinta kepada Nabi bukan? Bapak cinta bukan? Cinta kepada Nabi tidak? Orang yang cinta kepada Nabi Maka benar-benar tidak akan cukup kaget Orang yang cinta menjadi bingkut Nabi Itu biasanya dinisbatkan Wawang cinta kepada Imam Shafi'i disebut Shafi'iun Masalah Shafi'iun Karena diberi yaknisbat diberikan Shafi'iun Itu disebutkan dalam Al-Fiah Nah, domi wawang cinta Bapak Bisao ngaji Yaitu yaankaya khusi yaidib nasab Wa matalihi kasratun wajar Ini jenina apa tadi? Kebangsaan atau pengikut itu biasanya Kata orangnya diberi yak belakangnya Shafi'iun Pengikutnya Shafi'iun Pengikutnya Shafi'iun Pengikutnya Sulaiman Sulaiman yun Pengikutnya Pak Sakir Sakir yun Pengikutnya Rama Rama nyun Pengikutnya Kujiana Mujianayun, mujianayun, jadi itu diwe, nak siji nganggune, nganggwawu shafiyun, kambaliun, atau khanafiyun, atau malikiyun, nakjana diberitak ngurine, shafiin jadi shafiiyah. Shafiiyah menjadi shafiiyah, nak hambali, hambaliyah, maliki, malikiyah, shafiiyah, kodirun, kodiri, kodiriyah. Sekarang sampai pada masalah Nabi Muhammad, berarti Muhammadiyun, nak siji. Kalau sayang, aku sebuah-buah namanya Muhammadiyun, tapi nak agak. Apa jengin? Muhammadiyah. Ini dengan, nak siji ini orang rupi, aku cipulir, Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad s.a.w. Nah, terus sekali lagi, sahabat-sahabat Nabi semua itu Muhammadiyah. Waktu itu rahasia ini, semua sahabat Nabi itu Muhammadiyah. Setiap ditanya, Allah Rasulullah s.a.w. Mesti gitu, tidak pernah menjawab. Itu pendapatku, mesti mengatakan Nabi bersantai demikian. Nabi melakukan seperti itu. Maka semuanya disandarkan kepada siapa? Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w. Masih ragu, dengar, jadi pehikunan Muhammad? Ragu betul? Mantap betul Pak. Kita itu sebagai pehikun Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Maka, mari lancarkan ini. Orang yang sebagai tokoh pilihan, maksudnya orang yang s.a.w. Nah, pilihan ke orang yang kaya dipilihan. Saya dipilihan, maksudnya orang satu saya dipilihan orang sepuluh. Dia s.a.w. Ranting ke orang-orang itu jadinya orang kaya jumlahnya. Tapi yang dipilihan orang, saya lupa. Yang kaya dipilihan orang sepuluh. Maka, dengan termasuk orang-orang. Orang-orang pilihan. Orang pilihan itu bahasa Arabnya mukhtar. Mukhtar roh. Mukhtar. Orang yang terpilih. Wa askabihil wa alihil muhtar. Apa? Wa alihiladahar wa askabihil muhtar. Sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang pilihan. Kenapa dikatakan orang pilihan? Karena pada masa itu, amat-sangat berat tantangannya. Karena beratnya tantangan, Nabi tidak mau menanggung risiko. Jangan sampai anak buahku menanggung risiko dibunuh atau disiksa. Maka Nabi memberikan solusi. Lalu pimpinan itu selalu memberi solusi. Jangan pimpinan malah maka ake. Maka ake itu apa? Mengumpankan. Pimpinan malah maka anak buahku. Itu model catur. Nah catur itu yang melakukan pasti. Sepil. Nah Nabi tidak begitu. Bukan caturnya. Nabi memberikan solusi. Sementara. Pino radio. Oya-oyak terus. Pindah. Ngumpetong. Ngungsi. Nah tempat mungsi itu jadinya. Buat pindah jadinya muhajiri. Lalu jadinya ada mungsi ini muhajiri. Aku nanti hukuk. Tapi bukan tempat mungsi. Karena orangnya pendatang. Semua. Orang yang datang itu disebut muhajiri. Jadi tempat untuk pergi jadi pendatang. Tidak ada yang asli. Pak Sager Senadzah Sunda. Udah lewat putuh tapi tidak asli. Asli mana Pak? Klaten. Apapunnya Pak Effendi. Aslinya dari? Tanggane Pak? Tito Karnabian. Tanggane Pak? Pak Sushenohaji. Apapunnya Pak Untung. Dari mana Pak? Eh? Dari mana? Dan Pak Rawdenghi pun. Nah setelah saya telusuri juga tidak asli. Apalagi Pak Leman. Itu dari Banyar. Negara tidak ada yang asli. Pak Rama Jawa Timur. Pak Muji. Asli. Nah ini yang asli. Asli. Selalu dipuji terus. Takutah sejata dunuk itu. Tidak asli sini. Nah inilah. Maka tempat datangnya orang-orang yang datang dari lain daerah itu namanya Muhajiri Semudah kita semua termasuk pengikut Muhajiri Muhajiri itu diantara Sobat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali itu cuma Muhajiri Kembali kepada masalah Nabi yang berisolusi Anak buahnya pengikuti termasuk Cakbar, Abu Cakbar katanya Ali itu disuruh pindah Pindah itu jauh, nyabrak laut dari Yaman, nyabrak ke Kanan, ke Afrika sampai ke namanya Khabasa Dulu sekarang namanya Ethiopia, sekarang Sampai disana, sehingga rajanya namanya Negus, lawang Arab nebut Najasi Negus Disana Abu Cakbar itu pintar Karena Negus itu agamanya Kristen, dibacakanlah surat Maryam Dua sekurufir kita di Maryam Indah badan kenal ya Diningatlah tentang riwayat Nah siapa? Maryam di dalam kitab Al-Qurbah Maryam itu terciwong wediose pada Rukoso Dengan komo-komelangkoni udah mesti kuat Ujiannya kongsi tinggi derajat itu ternyata amat sangat derat Diningat Disuruh ambil tanpa suami Dengan kurut bu? Diningat Disuruh ambil tanpa Tanpa Proses suami istri Maryam nangis Diningat 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 Tugasih pak tukang. Gitu-gitu. Malu tugasih pak tukang. Tugasih pak tukang. Tugasih pak tukang. Tugasih pak tukang. Kira-kira ngantuk, gula. Terus setelah dibacakan itu. Terpesona. Ternyata. Marenya itu orang yang suci. Gadis. Padahal menurut orang-orang Yahudi. Dia itu. Sundel. Uang diarangnya Sundel. Nasri orang. Sundel itu apa? Ibu. Ngerti tidak Sundel bahasa. Bahasanya uang kuno. Bahasa itu mungkin. Uang bijan, uang elek. Uang medyo elek itu diarangnya. Sundel. Malah diarangnya tambahan grubung. Sundel grubung. Ibu. Malu. Malu. Akhirnya setelah dibacakan itu. Raja Najis. Tersadarkan. Mereka mendapat fitnah dari orang Yahudi. Akhirnya dia masuk. Masuk Islam. Itulah. Raja. Karena. Masyarakatnya raja ini agama ini. Semua Nasrani. Dia takut. Mereka kaget. Malah. Maka dirahasiakan. Yang tahu hanya Nabi Muhammad. Yang tahu hanya Nabi Muhammad. Bu Muhammad. Bu. 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 這個 Brad. Bu. 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 Tidak menanggungnya, kami pindah laluan mengikuti Muhammadiyah Karena kami ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad Yang insya Allah besok di akhirat akan mendapat sahabatnya Nah tapi orang menjadi pengikutnya biaya oleh ini Orang jadi pengikutnya, orang jadi pengikutnya Orang jadi pengikutnya, orang jadi pengikutnya Pak, kian kagungan MBM, Pak Pak Pak, kian kagungan MBM Nomor baku Muhammadiyah, kagungan, Pak Pak Ya proses, walaikul tugasnya ranting harus didaftar semua Termasuk Pak Isan Baraku dimasukin, kian punya NBN Tanda bukti besok, akhirat dibuktinya orang jadi pengikutnya Muhammad Orang jadi NBN, orang jadi pengikutnya Muhammad Maka tugasnya siapa tadi? Tugasnya ranting itu harus mencatat atau menginventarisir anggota-anggotanya Supaya sepot-jpot dibuatkan kartu anggota Bayar selawai aku Ya Pak? Itu namanya untuk dana Dana perjuangan Setelah itu, maka jabat pun pulang Setelah, karena dianggapnya aman, pulang Ternyata, masih saja Gencar sekali Dalam upaya untuk Membuat jumlah Pengikut nabak-pumat itu tidak tambah Terus, terus, terus Ditekan, ditekan, terus Sampai diadakan Istilah yang nge-styling Ternyata itu Jika jual beli boleh, kepada Nabi Muhammad tidak boleh Latum veru ala man inda Rasulullah Hatta yang fadu surat al-munafikun Wahai orang-orang Arab Jangan kau beri mereka jatah bansos Jatah BRT Sampai mereka meninggalkan Muhammad Pada waktu itu Bancos 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 Sampai seperti itu Persis seperti sekarang Didiskriminasikan Pengikut nabi Muhammad Itulah perjuangan nabi Muhammad Sehingga alhamdulillah sekarang Sudah sampai di Indonesia Perjuangan nabi Muhammad Menjadi pengikut nabi Muhammad Yang mayoritas Jumlahnya Mayoritas Jumlahnya Tapi karakternya Belum sampai kemasan Bahkan ibadahnya Belum di cek Cek up Ibadahnya sebenarnya Khususnya di dalam masalah kuasa Kuasa kita sudah Benar apa belum Kuasa kita Nabi Muhammad Saya mengambilkan Bahwa Romantul itu Penuh dengan berkah Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Setan-setan Diblembu Siapa Ibadah malamnya Ada Satu malam Namanya Laylatul Kurga Siapa ibadah malam Ibadahnya sama dengan Seribu Bulan Itu Napas Tapi Napas Dengan Sarai Raito Itu Sampai Seperti itu Sehingga ketika Romantul datang mereka Begap Membisa penyongsong Dengan suka gembira Suka cita Karena Romantul Apa itu Masa Panen Bagi Umat itu Betul-betul akan Terpujud Maka Nabi Tidak memberikan Pestuduk yang berat-berat Jangan dibaca Sampai Karena Bulan Romantul itu Bulan yang penuh Berkah Bulan Tuhan Nabi Solat Malam Pada waktu itu Hanya Tiga Malam Setelah Tiga Malam Tidak Muncul lagi Sampai Nabi Tadi Malam Di masjid Sok Wampung Kerik Lampit Masjid Dintu Mulai Jam Sebelas Dada Dua belas Sampai Masjid Menjelang Subuh Dila Subuh Maksud 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 Terimak 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 improving Tidak Teh Terimak Masjid Terimak Tapi orang harap orang yang kasarnya lebih kasar kok. Gimana ya? Menurut saya tahu kalau kalian tuh semalam datang. Tapi saya punya pikiran, punya rasa. Kau nanti tak turuti, ngerti itu turutiku? Tak turuti apa bahasa kita? Tak penuhi keinginan jaringan. Saya takut. Nanti sholat malam tuh jadi wajib. Nak jadi wajib, meringankan, pemberatkan, bu. Berat. Mulai-mulai pulang buatan tekol tadi malam. Jadi hanya tiga malam nabi sholat malam kemejit. Karena takut nanti diwajibkan. Nah sholatnya nabi itu. Itu istrinya ikut. Nah isya yang cerita. Nah isya itu istrinya nabi tercinta. Tapi ya tersiksa. Tercinta tapi tercinta balanya besar. Jangan rakenau tiru-tiru. Coba ca umur orang puluh tahun. Hujudnya umur saya ketahun. Tapi dengan sebabnya ini adalah karena merupakan karunia. Muhammad Tuktu Sarawal. Sehingga masalah semuanya dicukupi. Yaitu. Umur orang puluh tahun. Eh. Ada orang tua. Sipai kan. Ditarik biaya. Sah itu siapa bu? Sah. Sah. Tuhan mengetahuan setujuan dengan makbu bakar. Umi Salamah itu anaknya angka. Bujunya mati sebab malu perang aku. Nak nganti anaknya orang apa. Ko pengen. Wah, seadunya bakal e do. Apa? Ciri apa? Ngele-nggele aku gabeh. Loh kalau malu wukamat. Malu putera wukamat. Anak e do. Nah itu ada sejarah kecil masalah jernyai ummi salamah. Kecil saja. Ketika buju ini jernyai abu salamah. Anak-anak barep itu usah lama. Uang Arab pun nanti anak barep tiga jenuh. Bapak E. Kaya om Joko kan ngerti. Gila. Jadi bapak terakhir pulau putra baca. Mbak Aarti. Yang panggilannya Bapak E. Aarti. Mbak panggil ibunya kaya Ibune Aarti. Itu sama orang jauh kita rata-rata sudah sama dengan orang Arab. Dinasihati oleh Nalik. Apa ini? Nalik kau saya terengar. Saya terengar seder. Semua dikandani. Nak dujumu mati. Nak keluargamu. Kana saya mati. Ngucapno. Inna lillahi wa inna ilahi rajinun. Allah ma'jurni fi musibati. Wa'akhlifli khairam minham. Iku. Dunggane wana titikan musibah mati. Mati khusus mati itu. Ya Allah. Kami ada yang berada Allah. Dan kami ada yang berada Allah. Ya Allah berilah kami pahala. Di dalam menerima musibah ini. Dan berilah kami ganti. Ganti bisa juga rezeki. Bisa juga jabatan. Bisa juga yang lain. Tenang. Setelah Bapak Isa lama meninggal. Abu Bakar Moro. Nengone Rodo. Rodo nama? Bu. Rodo apa? Rodoteles. Rodoteles nama apa? Eh mas. Mas Jernal. Rodoteles itu apa? Eh? Kaya. Ya biasa ini kaya. Tapi ini orang. Orang. Kalau saya terus istih M. Tengah. 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 Berbangkar. Bu. Tengah. Seri moong kali anakku. Barang berbangkar. Bumar ya muram. Banyak. Kenang. Niatnya ada apa. Ini kemu. Anak. Ya. Tengah. Karena nabi mengatakan. Anak waktu itu. Aku besok. Kumpul. Karena orang. Senggelbeni. Ngombeni anaknya. Tengah. Tengah. Sanggup. Lebih. Tengah. 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 Aku kan. Tengah. Tengah. Kita masih harus. Hang. Tengah. 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 Badai. Turut. Liyabak. Minum. Tengah. Tengah. Yang. Tengah. Anak Que. Hingga masa akhirnya karena punya anak-anaknya terus diambil oleh Nabi Alhamdulillah Akhirnya jadi istri Nabi Nah ikut terus langsung ngomong Kalau berarti doma ku dihijabahi Karena Allah maju nih berpikir Ya Allah berilah kepalanya dalam renom sifat Dan berilah kami ganti yang lebih baik Ternyata mendapat ganti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu-ibu dengan keluar dari doma niku nak anong kematian Tapi jadulahnya bapaknya mati Bapaknya mati Duparin gempingi mochokan siapa ngurungi kabisi Mas Yanton salah paham Siapapun wanita Ini pukul pilingan Siapapun wanita yang ditinggal mati suaminya Suaminya ikhlas Masuk 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 Surga Terus apa-apa Ini bu Kau nak kepenuh busuargo Mati Si Aku ikhlas Kacau tak Ditelan muntah Mulai Ma Apa Apa Ma Makhni kasih Jangan ditelan Telan kita Terus kok Na'man bapaknya Baiklah kita berlanjut Nabi menampakan wayu agar umatnya yang namanya para sahabat itu ibadah kuasa itu padahal Pada tahun dua istilah seragenda dari Yashrim Begitu Indah Dua tahun Terus terjadilah perang bantan Tanggal 17 Romantun Coba bayangkan dengan poso-poso dijak perang Seolah-olah biaya buka lah Tapi ini tidak buka semuanya Dan Alhamdulillah diberi kemenangan Kemudian dibiasakan sahabat itu untuk menjalankan Tadi disambut puasa juga ibadah yang untuk menakjorojo Udah mengerabut Mempersubur amal puasa itu agar amal yang berlipat ganda pahilanya Di antaranya kalau malam disuruh sholat Sholat apa? Sholat malam Nah biasa sebab Nabi sebelum jadi Nabi sudah biasa sholat malam Dibaca surat Al-Mu'yamil Kumilaila illa kualila nesbahu awengkus minhu kualila awzid alayhi waratil qur'ana Wahai Nabi yang sedang terselimut Manusia itu sering senangan terselimut Kena'en ayem kemulan Dikemulih napa? Dikemulih oleh tradisi Napa? Tradisi Adat istiandar Itu manusia Nabi pun demikian pada waktu itu Dikemulih oleh adat tradisi Karena pada waktu itu Maka diunekin kalau Ya'il Al-Mu'yamil Wahai orang yang sedang berselimut Bangkit Kum Di ayat yang lain Ya'il Al-Mu'tasir Kum Bangkit Berit Apa? Peringatan bagi umatku Sampai seperti itu Nah Untuk Agar permohonannya diijabai Malamnya dia mendekatkan diri pada huwa Namanya sholat malam Nah pada waktu itu Sebelum diserak merah itu Adanya sholat malam Sholat malam Akhirnya Nabi dikontrol oleh Aisyah Makanar juhwa Yaitu Firamandat avivari Yaitu ala Ikhter Asarata Rokatan Rasul itu Baik di Romandun Maupun di Romandun Sholatnya Tidak pernah Lebih dari Sebelas Rokatan Jadi kita sudah Tepat Sebelas Rokatan Tapi ada yang menemukan Kata selain Tiga belas Rokatan Ternyata yang dua Masuk di kategori Belakangnya Namanya Rokatal Pajri Dua Rokatan Pajar Sehingga tiga belas Ada yang mengatakan Sholat-sholat Sholat-sholat Miktita Tapi Kati yang kuat Tidak Dengan Pajar Sebelum Subuh Lepas setelah Subuh itu Ada dua sholat Yang nilainya Sangat-sangat tinggi Yaitu Dua Rokatan Pajar Sama dengan Lebih baik Daripada dunia Nah inilah Cara Menghidupkan Romantun Di antaranya Sholat Malam Namanya Sok Kiamulair Atau Tahjud Atau Kiamul Romantun Wah Sholat Romantun itu Ada nilai lebih Nah jaringan Sholat Janganah Nabi Mengatakan Innahu Mangkana Ma'imamin Mansolah Ma'imamin Kata yang Sarifah Kutibalahu Sholatu Lailatin Kiamul Lailatin Singkakawame Sholat Traweh Janganah Nganti Imame Rampu Bersama Dengan Imam Sampai Selesai Pahalanya Sama Dengan Sholat Malam Semalam Suntuh Wah Dwi Biar Ini kan Imame Hewes Rampu Rampu Rawa Janganah Kumpulin Rambu Imen Mungkuli Nabi Pada Nabi Mung Mung Sebelas Tapi yang Wah Dwi Sok Ngerti Sok Sok Ngerti Pak Ramah Sok Seng Dapake Motor Bagian Belakang Namanya Sok Kenapa Kenapa Buksa Erti Merasa Hebat Sholat Ngukuli Nabi 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 Mungk Sebelas Wadar Itu Ditambah Tambah Saak Akay Aku Sekuat Ngerti Buksa Nabi Bers Hebat Terus Or Terus 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 Janganah Nabi Nabi kerumuh diundang Mereka nih, ayo sopok gajah dengan ini Eri, Garo, Kian, Garo Siapa? Yedno Nah, seorang kerikih lah Nah, sebuah Pak Eri ini, aku contoh, aku tetes penggalin ya Ngomong, bukti, nah keluar pun memerintah ke Nah, orang nyebut ke orangnya, berarti orang di Berarti, saya akan nyebut bibir-bibir Terus, kalau kenalnya, ngomong, bu Bu bareng, kalau-kalau sebut Anda bu bareng apa? Gantar, bu? Bu bareng ngantuk terus Udah, kalau kenapa? Bu bareng itu namanya ngantuk aja Mulai nabaranya ngantuk aja, jika pakai Diantuk aja Diantuk aja, apa bu? Artinya Diantuk aja Di wangsur Wangsur lagi Diantuk aja Nah, kembali kepadanya ke waw Tekan di waw Waw, sik 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 Buurança Waw, sik Waw, sik Waw, sik New Shih Waw, tse ese Ketua yang keluar Pak Fet di? Di tangga ke. Nanti di tangga ke apa? Mas dia di sana mesti sering di tangga ke. Ini campuran bu. Jadi segala lagi dibangunkan. Gede-gede. Jadi dibangunkan. Menurut anggapan laki-laki yang lakukan ibadah kemengungan suara baru. Dianggap itu mengganggu konsentrasi ibadah kepada Allah. Terus diceritakan. Aku paling hebat, paling kuat manusia pilihan. Aku ya turu ya kosong. Aku ya nikah ya bujuku agar. Aku ya. Aku mau kosong. Aku ya sholat ya kadang-kadang murah. Sholatku ya terbatas. Itu contoh bahwa. Nah insya Allah. Awai diwiku nyontol. Datang sini. Nabi Muhammad SAW. Saya nyontoh nabi sini. Ibu saya nyontoh nabi sini. Bapak-bapak. Nah ibu ya rahasia nyontoh nabi ini. Nabi Muhammad SAW. Nyontoh siapa? A-I-SAH pulau. Di kainama A-I. A-I. Pengikut A-I-SAH. Tapi sebenarnya rahasia jadi pengikut senter lain. A-I-SAH pulau tau di poligami. Dengan ada perut. Orang pulau tau di poligami. Berarti nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Saya merasa sedih. Aku mau ngomong A-I-SAH pulau. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kurang di poligami si kawin kalian Nabi, Mungkin ya, kulang kan, kadung seneng kan. Dengan kali kulang, tawak budi, jawab ya. Ya tawak kulang. Nggak iya. Ini kan nih, kulang buatan badi nolak. Tapi kulang ke dasaran. Selanjutnya nampak. Karena jenis itu, umur saya ke lima tahun, saya ucap tahun. Tiba Nabi murut, kulang ke dasaran. Kulang seneng. Karena seneng, saya doyani. Nanti doyani, Bu. Nanti doyani, Bu. Bagaimana? Kisih. Saya semangat. Nafsunya saya gede. Mula, aku ikhlas. Tapi itu syarat. Sewaktu-waktu aku sedang. Naik. Kenapa jenis itu? Nafsuku sedang. Kenapa? Nafsuku sedang. Nafsuku sedang. Nafsuku sedang. Saya ngerti apa? Ibu-ibu. Jatahmu tak pek. Jatah nopong. Giliramu tak pek. Jatah nopong. Giliramu tak pek. Nafsuku sedang. Akhirnya. Mula Aisah itu. Pujuni. Apa? Diwayo. Nanti. Songong. Tapi ini. Nafsuku sedang. 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 Tuh. Kan langka. Ikulah kehebatan Nabi. Jangan direndahkan. Tentang kehidupan Abih. Tujuannya. Meng. Jaga. Memelihara. Anak. Yating. Benora. Berlantar. Ini kok masalah. Soalat terawah. Soalat terawah. Yang dicintake. Isar Pahu. Mengatakan. Tidak kemuliah kemuliah. Tidak kerjakan. Yang disebut. Ada SOP ini. Jangan kau tanyakan panjang dan bagusnya Nah itu berarti orang ikutin Nah itu berarti belum mengikuti Nabi Nah itu suratnya ada panjang Nah itu panjang jamaahnya Nah itu terpasalah Di panjangnya mengikuti Nabi jamaahnya Di kamar bandai-bandai orang mengikuti Nabi Yang penting 2 sholat Itu contoh mahon Terus 4 rokaan lagi Jangan tanya bagusnya Terus Suma Yuzali Salah-salah Kemudian dikathiri dengan sholat 3 rokaan Sebagai witer Witeripun Nabi Oleh sahabat Dikatakan Nabi Nah sholat mitin Sang siwato Sadbikis Kulia Kulhu 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 Terus yang baca-baca Kulhu Katanya menjadi begot Begot Nabi Di sholat tewe Rumpas Apalagi yang lain Ini yang Ini koreksi Namanya koreksi yang merugui Gelem dikoreksi kok orang Naraglim Yopin Yopis Ini contoh mah Baru masalah sholat tewe Memang ada Nabi Menurut ayat Ibnu Umar mengatakan Sholatul Leli Masnah Masrah Sholat malam itu dua dua Takut nanti tiba-tiba dua 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 Masuk pacar Terus berawitir Biwakidati dengan satu Sholatnya berarti mulai ini Jangan terlalu Karena dua 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 Takut Masuk pacar Maka begitu ditutup Tidak sedikit ditutup dengan satu Rukaan Ini pun Tidak ada SOP ini Hanya mengatakan dua 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 Baca Tidak ada jumlahnya Tidak ada jumlahnya Hanya dua 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 Nah di Indonesia yang dua dua itu Hanya milik Mansur Es Paham betul? Dua 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 Satu Satu itu Anis Bukan Mansur Es Dua Ini Pak Istani Sedangkan ini Gaguh Sekali lagi Nak sembahkan Loro Gekin Nol Tapi Menurut teori Nikil Wawu SOP ini Rauh No Tapi mau dikerjakan Loro-loro Ya kena Rapa-apa Rajusong Paham betul? Jadi mau dengan yang dalam Istani mau puluh Borin Sampai Hadgan Orban Terus Raukan kedua Mereka Berdiri lagi INTO Kitop Sebenarnya Hal Hal Cal latan Tidak Nabi tapi ya itu kadang-kadang jenis manusia itu katus sekolos ngaji saudara baru manusia itu sebetulnya aslinya manusia itu bersatu-satu keturunan satu ayah satu ibu tapi manusia punya takat selalu berselisih pendampang manusia punya karakter senangnya gitu senangnya berbeda itu walaupun satu kandung senangnya bedo maka karena perbedaan itu ternyata memang itu penggawaan manusia bedo kekayaannya bedo rupanya senajam kembar tapi bedo rupanya kayaannya hartanya bedo terus besok gak mati tempatnya bedo-bedo ada suargo ada ngerokok kasih suargo mendapat kartu KMS kartu masuk surga yang waktu ngerokok KMN kartu masuk rakam aku mulai sana ini dengan pendat kartunya yang ini Pak Effendi kartu apa bu kartu masuk surga ya dengan bukti cukup simpel kalau lebut suargo kalau aku pakai pendahuluan ya tebar ka salam hapsos salam sebuah ka salam dengan siapapun asal tidak agama lain agama lain tidak boleh disalami maksudnya itu kalau salam Wajibu Tuhan memberi makan orang yang butuh Wa'alilun kalam yang lemah-lembut Lemah-lembut di Gopo Gopo pak Lemah-lembut di Gopo Di Guntayamong Gitu lemah-lembut gue Maksudnya omong karupong Gwasi ngajin nih Saling hormat banggur Mati Tapi gawain baju kata sekolah itu Wangen omong sing halus Kulau perindah Jogja itu Gwisah omong sing halus Ternyata gawain baju Omong sing halus Pindah Solo Mungkin lebih halus Karena nengkono-nengkono Sayi nengpang Giai Selamat itu Walus di Guruk Utari Totoran Giai Selamat itu Guruk Utari Tersolong luar biasa Selanjutnya ini masalah Krawai Selanjutnya Ini kadang-kadang Arta omong ke biyeh Orati omong ke yobyeh Yes Selanjutnya 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 Orang lebih gelam, belum buswargo? Sahara itu mati sih Orang mati rasa lebih buswargo Oh tenang ini Orang bilang, mas ramah Sahara itu untuk bisa masuk surga itu harus Kenapa bu? Gelam, kan kan? Orang gelam, mati Belum buswargo Karena belum buswargo itu harus menteni Menteni kiamat Karena ada ayat yang dibaca Bapak Bapak kita pas sakit Pak in nama tua fauna Ujurogum Yaumal kiamat Kulu nafsi tidak ikutun maun Kabewang sekenanya waneh Iku bakale mati Kalau mati itu Pak in nama tua fauna Kalian semua akan dipenuhi Dikumpliti pahalaku Ujurogum pahalaku Tapi yaumal Besok hari kiamat Ujurogum pahalaku Ujurogum pahalaku Ujurogum pahalaku Nah tempatnya mana? Namanya barjah 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 itu alam kubur Alam kubur itu alam antara dunia dan Akhirat Akhirat itu ada alam berikutnya Namanya alam kubur Alam penantian 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 Menanti Calon pasangan Menanti 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 Amat Tolong Penantian Tanda Alam kubur . Namun Terika Belikas Alam kubur Alem Turu Alam kubur Alam kubur Saya cuma posa romantik, papir tulisannya di, di, ya Allah, kurang apaan nih? Aturan ibu setewa agar manusia masuk surga ternyata terima dengan tadi posa. Mula Nabi, orang-orang posa, sholat. As-salawatul khamsu wa jumatila jumatih wa rematila remadil muka viratul lima. Menghapus semua dosa tercuali dosa besar. Kita itu sabat jumatan, terus dosanya hilang kabe. Terus sholat, sabat ini sholat, jamaah, dosanya hilang kabe. Perlu diperhatikan, bukti nampaknya tidak bisa dilimpahkan. Buktinya nampak, gampang. Buktinya, raham nampak sholat, sehingga jarani pitu likur. Terus dibagi celu. Pak tak jamaah, aku diwe makat, ibu tak kai. Sepertelon, bapak sepertelon. Rasah sholat, rasah jamaah. Apa ngunuh? Itu bukti bahwa pahala tidak boleh dilimpahkan. Buktinya, raham nampak sholat. Pak sholat, terus ganjarannya betul-betul tidak jadi. Jadi, tidur telur. Sejujurnya, terus Pak Isan, Pak, jamaah sholat, terus aku tak arah sholat. Aku kak enak sepertelon. Mas Ramah, yang mwono aku tak nengumah, Pak. Tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa pahala tidak boleh dilimpahkan. Tidak bisa. Lah kok anak sholat dunga ake? Dunga ake itu jaluknya ngapuram. Oleh itu dianggap kirim pahala. Sang marahi susah itu masih terjadi. Sang kaitan itu masalah kirim pahala. Nah, Pak Edili. Jadi, tokoh-tokohnya gede-gede. Cuma marahi Allah dia, orang maju maju itu. Cuma marahi orang gelap tahlilan. Ya Allah. Orang tahu menghaji. Tidak bisa. Jadi, Muhammad Diyah mati. Tunggu apa mengharani. Yang Muhammad Diyah raguim tahlilan. Yang Muhammad Diyah sabrur baik sholat. Maksudnya mengatakan. Lailaila wa ta'ala syariklah. Laman aku wa alhamdu wa wa'ala. Kulisahin ku dirim. Bermanggrib. Bersyukur. Sekuluh. Nak liane. Bang. Tahu iku sejeni. Tahlil kumplin. Laila wa ta'ala syariklah. Laman aku wa alhamdu wa wa'ala. Kulisahin ku dirimu tahlil. Lah kau bisa ngareni. Muhammad Diyah ratau. Tahlil. Ilu kan jenengnya. Guleknya gawean ranting-ranting. Ranting-rantingnya takoi. Kau kata pak. Profesor. Doktor. Katanya. Muhammad Diyah. Dora. Tahlil. Iku jenengnya ratau sholat. Kulisahin ku dirimu tahlil. Nah itu. Supaya jenengnya. Membiasakan. Sabren-ban sholat. Maka wawqo. Tahlil. Liane. Manggrib. Garo subuh. Upek. Upek. Teluh. Upek. Teluh. Upek teluh. Tahlil. Subuh. Garo mangrip. Sepuluh. Upek. Aku yang 10. Upek. Aku diling-iling. Berarti. Muhammad Diyah bercutu. Tahlil. Upek. Tahlil. Upek. 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 Jadi begitu ada berita, makhluk langsung buka, tidak boleh ditunda-tunda, adhan seekh lagi, buka tidak boleh, harus buka seekh lagi, adhan. Dan adhan sendiri, saya pernah lihat adhan itu harus telinganya ditutup. Saya pernah ada orang Ahmadiyah di Mekah karena adhan, Adhan, itu tidak tahu tata cara adhan nama guru kalau Pak Lehmann, adhan yang ini, tangannya kupingnya ditutup, suaranya so keras ini kedua-duanya ditutup boleh jari-jari bisa semua ini namanya pendidikan adhan kadang-kadang adhan itu juga perlu dilatih saya sering ngelaki masing kena adhan itu itu namanya terbalik-balik berarti mabarak nah kemudian adhan ini mengajari insyaallah diajari oleh mas gaji kalau mas ari adhan seperti itu diingatkan jadi jangan-jangan adhan asal adhan baiklah berlanjut pada masalah hukum orang kuasa itu kudunya nyata-nyata ngati tapi kata kata umisa lama tadi mengatakan lah siyama lima selam yubainit di siang pilih latin orasa kuasa wong sing oranyi pen niat berarti wong kuasa kudu niat wajib ada yang sering menjadi disosial setiap romantan tapi itu khadinya sangat lemah bahkan khadinya mahukum dan katakan palsu yaitu kuasa itu dibagi tiga awale rohmat tengahnya mengbiro akhirnya itu khadis palsu khadis lemah sekali sangat lemah kuasa itu awale rohmat tengahnya mengbiro akhirnya itu hanya motivasi saja bahwa sebetulnya ibadah semua ibadah itu supaya wujud rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam betapa besarnya pahala yang dilipatkan kepada umat Nabi Muhammad saya mau coba Al-Quran 10 kebaikan kurang apa nah kalau mau coba khadis ayat mbak sakit nak mau coba Al-Quran itu karena ngatik setiap huruf 100 kebaikan kurang apa maka oh ok nah kira-kira jawa jawa jadi maka ngaji mesti ngomong perwakir nanti lali ok apa ngaji orang ngomong antan nanti ngaji ngomong terus jawa itu istilah tenong rano pantai namanya ngomong rano nanti lali nanti skip pindah malih marilah kita tingkatkan dalam ibadah kita ini agar kuasa nanti menjadi semangat kita untuk lebih rajin lagi ibadah selanjutnya bisa dilipatkan ya kan bagi kita semua akhirnya kita diampuni segala dosanya yang lalu amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak jai mas minggu terima kasih alhamdulillah berkalami sangat mendalam ya jadi bagaimana kita beribadah itu sesuai dengan yang nabi lakukan kita beribadah itu senat nabi jadi bapak ibu jamaah sekalian saudara Muhammad tentang ibadah Ramadan apakah sholat melayannya yang lainnya apakah sholat selain lain-lain kemudian juga kuasanya harus diawali dengan niat tidak sebagian tidak berniat kuasa sangat mendalam dan detail dengan contoh-contoh yang kurat mudah-mudahan dengan kajian malam ini bapak ibu ucapkan sekalian menjadi lebih jelas tentang ibadah Ramadan ya apakah sudah sesuai dengan nabi atau belum kalau kita koreksi masing-masing kita dan bagi kita yang menjadi pengurus diubinan rantai Muhammadiyah dan bisa memperkuat menyebarkan tentang ibadah Ramadan itu supaya tidak timbul kebingungan bagi umat bapak ibu menghormati pengajian 6 liburan sudah cukup kemudian untuk bulan Ramadan bulan Maret 26 atau 6 libur Maret itu masuk bulan Ramadan maka pengajian 6 liburan diliburkan kemudian akan dilanjutkan pada 6 liburan bulan April yang sudah masuk bulan Insya Allah itu Bapak Ibu ini ada penguatan lanjut dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan gajian kali ini betul-betul mempertarankan iman kita meyakinkan kita bahwa kita beribadah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Muhammad Allah sehingga kita merasa mantap tidak meragu dalam beribadah dan Marilah pengajian malam ini kita akhiri dan jatuh dengan melaporkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih